selamat menikmati Alhamdulillah untuk pertanyaannya tepat pada sasaran untuk plastik kami persilakan mau mencucuk khusus plastik PP silakan khusus untuk HD kami persilakan tapi setelah tahu sampai HD hasilnya sekian persen kualitasnya begini terus PE hasilnya sekian persen kualitasnya begini sudah tahu kator jadi satu ini tidak ada itu rasanya enggak enak kan tapi kalau PP di bawah-ke bawah kenapa 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 nah ini saya kurang tahu ada kebunyak jadi usutnya minyak ini hanya satu setengah persen pertumbuhnya kalau mulsa seperti itu nanti jadinya itu kalau mulsa mulsa yang kita proses plastik yang petani itu tutup-tutup cabir mau nanong cabir di kebun-kebun itu kan di sawah-sawah itu kan ada plastiknya tapi mulsa itu yang hitam baliknya agak mentirat nah itu itu yang diproses jadi tadi itu kita siapkan memang plastik yang paling silai nanti kalau sampai punya plastik yang plastik yang bagus-bagus kan kok bisa betul lah diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pertama-tama saya menantangkan berjalan-berjalan terima kasih yang berjalan-berjalan dari Tuan Tumat ini memberi pengerakan sepatah kami semua tentang sepatah yang mana memolak-memolak yang hitam yang merah yang hijau itu rata-rata oktanya 83,3 eh 88,3 kalau plastik yang PP dan PE itu rata-rata oktanya 91,5 dan saya juga tadi dapat laporan katanya yang di Sukabumi kalau di dosanya ngagat-ngagat di gas mungkin itu belum berhormat secara untuk bergolak berhormat mungkin masih ada kandungan yang air ya berapa persen mungkin waktu nyaringnya airnya diikutkan jadi sebetulnya itu sangat mudah untuk kita mengatasi sampah yang ada di Indonesia ini yang penting ada kemauan tapi jangan mengikuti tim-tim yang kiranya hasilnya itu satu bulan ratusan juta itu tidak akan menyelesaikan masalah sampah di-recycle plastik dikembalikan lagi ke plastik masuk lagi ke masyarakat plastik terus begitu saja kalau bisa pabrik itu membuat plastik yang murni-murni saja jangan dikasih plastik yang sudah bekas masukkan ke pabrik laju dikelola lagi ini Pak Puryani memang semenjak habis Adipura kemarin itu marah ya ada timnya pamer ada 3R yang hasilnya ratusan juta setelah saya tanya bagaimana mendapatkan ratusan juta ya dipilah plastiknya dipilah dikasihkan pengepul rosok itu kan tidak menyelesaikan masalah akhirnya kembali lagi ke plastik lagi plastik asalnya dari benda cair kalau 3R ini dikembalikan cair lagi digunakan Alhamdulillah untuk mesin saya tahun 2008 2009 sampai sekarang belum pernah bongkar mesin minumnya plastik disitu gigi 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 sebuah selamat menikmati segalanya berkata terima kasih selamat menikmati